Ciri orang yang bijaksana atau mempelai yang bijaksana atau anak-anak Tuhan yang bijaksana yang mendatangkan sukacita kepada Bapak di sorga adalah mereka yang berketetapan tidak menajiskan dirinya. Jadi hidup kita sebagai orang percaya yang disebut sebagai anak-anak yang bijak harusnya dituntun oleh roh Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana dalam Tuhan. Ephesus 4 ayat yang ke-30 Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi kebodohan itu membuat roh kudus berduka. Apa yang terjadi ketika seseorang menjadi bodoh dan mendukakan roh kudus? Kalau roh kudus berduka dengan hidup kita, dia akan mundur dari kita gantinya roh jahat yang akan merasuki hidup kita. Seperti apa ciri-ciri orang bodoh? Orang bodoh itu seperti Saul. Dia mempersembahkan korban, dia beribadah, tapi tidak mentaati perintah Tuhan. Masmur 119 ayat yang ke-98 Perintahmu atau hikmatmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ternyata hikmat yang daripada Tuhan atau firman atau perintah Tuhan dapat membuat saya dan saudara lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Yang melampaui kebijaksanaan orang lain. Kebijaksanaan itu bukan sekedar saudara punya IQ pengetahuan yang banyak. Bukan ketika kita memiliki banyak informasi di pikiran kita. Saudara kebijaksanaan adalah ketika kita bisa memadukan antara pengalaman, pengetahuan, dan pengenalan akan Tuhan untuk mengambil keputusan yang benar dalam hidup kita. Jadi kalau saudara mau jadi orang-orang yang pintar, jadi orang-orang yang berhikmat, jadi orang-orang yang powerful lebih daripada orang-orang yang berkuasa di dunia ini. Mulailah dengan takut akan Tuhan.